maupun ilmu muda yang ada itu adalah ngelmu kasampurnan tolong ini camkan baik-baik supaya pemahaman ini jangan sampai disalah artikan yang disebut ngelmu ngelmu itu angel tinemu salam rahayu 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 sagungeng dumadi selamat bertemu kembali dengan video saya ini dengan harapan semoga para pemirsa dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia baik lahir maupun batin kalau video sebelumnya saya menyampaikan tentang meditasi atau manekung dengan pemahaman yang sudah saya sampaikan itu semoga bisa menggugah kesadaran hati dan berkata betapa pentingnya meditasi sehingga dengan penuh kesadaran kita mau belajar tentang meditasi meditasi itu merupakan awal pembelajaran pernapasan dan mengamati proses terjadinya raga atau jasmani ini setelah kita bisa memahami raga atau jasmani menjadi diri sendiri seutuhnya dengan begitu akan merasa dan mengerti bahwa di dalam jasmani ini ada rohani atau jiwa yang harus dihidupi nah supaya rohani ini betah bersama jasmani kita kita harus bisa merawat jasmani dengan cara olahraga salah satunya dengan meditasi cakra cakra itu sekumpulan energi yang membentuk cahaya yang mampu memberikan daya serta imajinasi manusia yang bisa membentuk nyata semua cakra ini bisa aktif apabila kita rajin dalam mengolah rasa serta mengaktifkan secara terus menerus seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya disini saya akan menyampaikan tentang 7 cakra di dalam diri manusia itu terdapat 7 cakra cakra yang pertama lokasinya ada di tulang ekor warna cahaya cahaya merah mempunyai fungsi survival gaya hidup yang mengutamakan energi fisik fungsinya antara lain bisa menyembuhkan wasir berat badan penyakit pegal pada pinggang radang sendi dan gangguan pada lutut cakra dasar ini mempunyai 4 lembar daun yang merupakan pusat energi atau yang saya namakan forsa itu tadi pusat energi dari tubuh atau fisik kita dalam kehidupan materi dan keinginan untuk hidup jika seseorang berlatih dan berhasil membuka dan memperkuat cakra ekor ini maka menjadikan seseorang cenderung hidup dengan penuh semangat dan motivasi sebaliknya cakra dasar yang kecil dan kotor juga akan terhambat menjadikan hidup selalu bermalas-malasan tanpa ada semangat bahkan memiliki kecenderungan mudah putus asa bahkan mohon maaf bisa sampai bunuh diri kemudian cakra yang kedua cakra yang kedua ini lokasinya ada di rongga di bawah perut di atas kelamin yang berwarna jingga fungsinya asimilasi seksual keinginan, kesenangan, gaya hidup yang memanjakan emosi fungsinya gangguan kandung kemeh ginjal, gangguan alat kelamin, dan problem seksual juga gangguan pinggang cakra sek ini memiliki 6 lembar daun cakra sek berhubungan dengan penciptaan atau reproduksi dan mempengaruhi aktivitas seksual seseorang cakra sek berkaitan erat dengan cakra tenggurukan yang berfungsi dalam penciptaan kreativitas atau ide jika seseorang membuka dan memperkuat cakra seknya maka akan menjadi bersih dan aktif ini akan berdampak pikiran yang lebih positif serta percaya diri sebaliknya seseorang yang cakranya sek kotor dan terhambat menjadikan seseorang tidak peduli cenderung berbuat kasar berpikiran yang negatif dan kurang kreatif termasuk juga sek yang menyimpang lalu cakra yang ketiga lokasi ada di sural freksus lalu cakra yang ketiga lokasi ada di daerah pusar warna kuning fungsi pertumbuhan penyembuhan menerima dan mengeluarkan energi energi yang berbentuk tenaga menjadi kemauan tenaga yang personal dan sangat semangat sekali disfungsi gangguannya pencernakan turun berok dan kencing manis juga gangguan hati dan metabolisme yang menyebabkan kegemukan serta bermalas-malasan cakra ini sangat penting di dalam mempertahankan vitalitas seseorang cakra ini mempunyai 10 lembar daun cakra pusar berkaitan erat dengan sifat-sifat yang membawa kecenderungan seperti iri hati rasa malu tidak puas murung benci dan takut jika seseorang berhasil membuka dan mengaktifkan cakra ini cakra yang ketiga ini berkembang dan bersih ini menjadikan seseorang mampu mengatasi segala hal-hal seperti sudah saya sampaikan tadi dan juga bisa mengubah menjadi sesuatu yang positif seperti rasa aman puas gembira nyaman dan percaya diri lalu cakra yang keempat cakra yang keempat itu lokasinya ada di daerah jantung warna hijau fungsi mencintai orang lain pemenuhan hajat hidup energi mental kesadaran penyembuhan disfungsinya gangguan jantung paru-paru dan asma cakra ini memiliki 12 lembar daun cakra jantung adalah cakra yang amat penting dalam berspiritual dalam berspiritual karena dihubungkan sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan secara fisik cakra jantung mengatur jantung dan kelenjar timus cakra jantung merupakan pusat dari seluruh perasaan halus seperti kasih sayang dan mencintai seseorang dengan tulus seseorang dengan cakra jantung yang kecil dan kotor atau terhambat akan memiliki kecenderungan egois sombong fanatik tamak dan rakus juga munafik yang tidak ketinggalan juga gelisah sedangkan jika seseorang berhasil mengaktifkan dan membuka cakra keempat ini maka menyebabkan dirinya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang serta dapat berempati terhadap sesama kemudian cakra yang kelima cakra yang kelima ini lokasinya ada di tenggurukan warna biru fungsi komunikasi energi ekspresif kemauan untuk menyatukan simbol simbol kebentuk yang ideal atau kuasa dan tenaga untuk memilih disfungsinya problem teroid atau gondok masalah pendengaran leher kerongkongan dan sebatas THT cakra cakra ini memiliki 16 lembar daun secara fisik cakra ini memberikan energi pada kelenjar teroid dan parateroid cakra ini merupakan pusat penciptaan yang lebih tinggi atau kreativitas dan hubungan kepada manusia seseorang dengan cakra tenggurukan yang berkembang akan memiliki pengertian yang mendalam mengenai hubungan antar sesama sehingga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia kemudian mempunyai kemampuan untuk berekspresi secara lesan juga dipengaruhi oleh cakra ini jika seseorang berhasil membuka dan mengaktifkan cakra tenggurukan ini maka akan mengakibatkan dirinya dapat mengekspresikan seluruh isi hati dengan baik sifat-sifat yang berkenaan dengan cakra tenggurukan yang berkembang dengan baik antara lain adalah kepasraan keberhasilan kelimpahan dan kesejahteraan serta pengembangan pengetahuan tentang duniawi lalu cakra yang keenam diantara kedua alis warna nila fungsi penglihatan intuisi penyatuan disfungsinya sakit kepala sering mimpi buruk dan gangguan penglihatan cakra ini memberikan energi kedua mata hidung dan kelenjar pituitari disebut cakra mata ketiga karena cakra yang berkembang aktif dan bersih dapat memberikan kawaskitan atau kekuatan pikis lainnya selain kawaskitan cakra ini merupakan titik pemusatan dan pengatur dari cakra cakra di bawahnya cakra ini sering disebut juga berkaitan erat dengan pengetahuan surgawi bagi para pelaku spiritual seringkali manusia yang sudah mencapai titik kawaskitan terpesona oleh sensasi tersebut dan lupakan tujuan utamanya kemudian cakra yang ketujuh lokasi ada di atas kepala warna ungu fungsi integrasi dan pemahaman disfungsinya dispresi mengasingkan diri karena ketidak mampuan untuk belajar dan mengerti cakra ini adalah pusat masuknya energi ilahi ke seluruh lapisan tubuh dan kesadaran seseorang yang berhasil membuka dan mengaktifkan cakra mahkotanya maka dirinya akan banyak mengetahui rahasia alam untuk menjaga agar cakra ini tetap bersih ini sangat penting agar energi spiritual dapat diterima secara terus menerus oleh seluruh tubuh kita apabila cakra mahkota yang terbuka dengan lebar maka seseorang dapat melakukan astral projection dengan lebih mudah ini pemahaman tentang tujuh cakra kalau saya ibaratkan dengan mengolah cakra sama dengan kita membangun istana atau rumah yang megah sedangkan isi rumahnya tadi sudah kita siapkan melalui meditasi yang sebelumnya saya sampaikan ini coba mari kita resapi dari sair lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan bersama-sama itu diantaranya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya nah sair ini menunjukkan ajaran yang sangat hadiluhung artinya kita sebagai bangsa Indonesia disarankan untuk memperkokoh jiwa kita jiwa yang mempunyai sikap hidup yang menuju kebahagiaan yang hakiki kalau saya terjemahkan orang mencari ilmu atau ngelmu itu berawal dari ngelmu kasepuan atau batin baru bisa memperoleh ngelmu kanoman atau kanuragan tetapi kalau dilihat secara umum adanya kasepuan itu berawal dari kanoman artinya disini tidak ada ilmu tua maupun ilmu muda yang ada itu adalah ngelmu kasampurnan tolong ini camkan baik-baik supaya pemahaman ini jangan sampai disalah artikan yang disebut ngelmu ngelmu itu angel tinemu untuk mengikuti tata cara untuk membangkitkan semua cakra ikuti video saya selanjutnya dan terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan semua ini sifatnya hanya membangun supaya kita lebih memahami tentang warisan ilmu yang dari para leluhur kita terima kasih rahayu 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 sagungeng terima kasih